Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar pencinta sebab bola yang baik hati? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungannya Ranking FIFA terbaru Indonesia naik 2 peringkat Masih jauh di bawah Vietnam Namun sebelum kita lanjut Dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama FIFA kembali mengumumkan kembali peringkat sepak bola dari seluruh dunia Pada Kamis 23 Desember 2021 Termasuk Indonesia Berkat PLFF 2020 Indonesia menunjukkan kemajuan Keberhasilan skuad Garuda di PLFF 2020 Timas Indonesia berhasil memperbaiki posisinya dalam daftar ranking FIFA Timas Indonesia diketahui berhasil masuk ke babak semifinal PLFF 2020 Sebagai juara grup Tak hanya itu Catatan abut juga diraih skuad Garuda Ini yaitu 3 kemenangan dan 2 seri Menghadapi semifinal lag kedua PLFF 2020 Bagang prediksi bermunculan Skuad Garuda membutuhkan memenangkan lag 2 Karena dihapuskannya gol tandang dalam PLFF 2020 Sehingga bila bermain imbang dalam waktu normal Maka akan dilanjutkan Perakhiran peringkat pada 19 November 2021 lalu Indonesia masih berada di urutan 166 Dengan total poin 181,18 Sedangkan pada Kamis 23 Desember 2021 Sudah berada di rangking ke 164 Dengan poin 992,31 Indonesia berhasil maju 2 tingkat dari bulan sebelumnya Namun belum bisa mengalahkan Singapura Yang berada di peringkat 160 Sementara Vietnam berada di peringkat 98 Yang merupakan negara Asia Tenggara Yang memiliki rangking paling bagus di Asia Tenggara Artinya Indonesia masih jauh berada di bawahnya Disusur Thailand yang berada di 115 Kemudian Filipinya di peringkat 128 Sedangkan Myanmar di posisi 192 Malaysia 154 Serta Singapura di posisi peringkat 160 Indonesia naik 2 peringkat menjadi 164 Disusur Kamboja yang berada di 171 Kemudian Laos di rangking 187 Dan terakhir ada Brunei Darussalam Yang berada di peringkat 188 Terima kasih telah menonton!